Pemirsa sahabat Ganjar sambut hari ulang tahun Ganjar Pranowo pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan menggelar Isti Gosa dan Salawat Akbar bersama Gus Ali Gondrong yang berlangsung di lapangan Pandawa Kabupaten Banjar Negara tanggal 27 Oktober kemarin. Kegiatan Isti Gosa dan Salawat Akbar di diang ini dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ilyas Baulana Karim. Dihadiri oleh jemaah yang terdiri dari masyarakat setempat dan para santri lantunan Salawat Baginda Nabi Muhammad SAW terdengar syahdu. Doa juga dipanjatkan untuk kesehatan serta harapan besar sahabat Ganjar untuk memajukan Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden pada 2024. Selanjutnya Gus Ali Gondrong memimpin seluruh masyarakat jemaah dan santri yang hadir untuk menyanyikan lagu Mars Santri. Hal tersebut dikarenakan pada 22 Oktober 2022 yang lalu pertempatan dengan Hari Santri Nasional. Setelah memutar video tentang Ganjar Pranowo, pemilik Pondok Pesantren Alif Ba'a, Gus Hayat, memberikan peci dan sarung sahabat Ganjar kepada para santri. Sebagai bentuk komitmen para santri untuk mendoakan dan ikut mendukung Ganjar Pranowo pada Pesta Demokrasi di 2024. Di dalam ulang tahun ini kami sahabat Ganjar dan masyarakat mendoakan Bapak Ganjar yang pertama semoga panjang umur agar hidupnya bermanfaat dan barokah. Tentunya kami pun mendoakan Bapak Ganjar pada tahun 2024 nanti dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Penuh harapan kami bahwa masyarakat di seluruh Indonesia dengan doa sholawat dan isti khosah ini semoga mencintai, menyayangi kepada Bapak Ganjar Pranowo. Rangkaian acara pun berlanjut dengan tausiyah yang dipimpin oleh Gus Ali Gondrong dengan tema maulid nabi dan hari santri yang dilanjutkan dengan isti khosah dan sholawat akbar. Orang berdoa itu hak manusia. Manusia punya hak berdoa dan berharap dan berusaha. Tapi tetap keputusan di tangan Allah SWT. Kita tetap optimis, semangat untuk Bapak Ganjar ke depan insya Allah layak. Dan kita berharap jadi Presiden RI yang ke-2024 besok insya Allah. Insya Allah Allah ridhoi, Allah berkaih. Dan semuanya tentunya ya, tentunya kita berharap Presiden ini adalah Presiden untuk negara yang berbagai, banyak suku, banyak bangsa dan agama yang betul-betul memahami konsep kebinekaan. Semoga Allah meridhoi dan Alhamdulillah Isti khosah, mujahadah, sholawat bersama Mafia sholawat Indonesia di lapangan pendawan dieng berjalan lancar, tertib dan insya Allah berkah. Sebelum penutupan dan melakukan foto bersama, Gus Hayat terus mengobarkan semangat perjuangannya kepada para santri untuk berjuang memenangkan Ganjar Pranowo. Isti khosah dan sholawat akbar ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sahabat ganjar di dieng Banjar Negara menuju acara puncak yaitu Ganjar Pranowo Festival 4 yang berlangsung pada 29 Oktober 2022.